Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Salah satu isu politik yang ramai belakangan ini adalah bidato Presiden Jokowi di acara Projo di Candi Borobudur di Magelang di Jawa Tengah. Nah, Jokowi pada waktu itu mengatakan, Ojo kesusuh, jangan tergesa-gesa dalam memberikan dukungan kepada calon Presiden. Projo adalah relawan pendukung Presiden Jokowi yang memenangkan Presiden Jokowi dan yang juga kemudian mengawal Presiden Jokowi. Ketuanya adalah Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo yang kemudian diangkat sebagai Wakil Menteri Desa pada Kabinet Presiden Jokowi. Dalam bidatunya Presiden Jokowi mengatakan, jangan tergesa-gesa, situasi global masih tidak menentu, Ojo kesusuh dalam menentukan dukungan. Kemudian Presiden Jokowi mengatakan, meski mungkin yang kita dukung ada di sini. Yang ramai di publik justru adalah yang kita dukung ada di sini. Telah memicu spekulasi politik kemana-mana. Bukan soal warning, soal ketidakpastian global, soal resesi dan isu, tapi justru isu politik itulah yang kemudian ramai. Karena Presiden mengatakan bahwa yang didukung mungkin ada di acara itu. Rakenas Projo sendiri dihadiri oleh Kepala KSP, Jenderal Purnawirawan Muldoko. Ada anggota Wantimpres, Siddarto Danusubroto. Ada Wamendes, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi. Ada juga Ibu Iryana Jokowi Dodo sendiri yang hadir di sana. Dan tentunya sebagai tuan rumah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Dari beberapa tokoh yang hadir, memang spekulasi publik nggak bisa disalahkan kalau sinyal politik itu diarahkan kepada Ganjar Pranowo. Nama Ganjar memang seorang kader PDIP yang namanya sudah disebut-sebut oleh sejumlah lembaga survei yang berada pada tiga besar. Bersama dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan, dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Kalau merujuk pada survei indikator politik Indonesia dengan 19 nama simulasi terbuka, Ganjar Pranowo berada di angka 26,7, Prabowo pada angka 23,9, dan Anies Baswedan 19,4. Tapi perkiraan hasil survei itu masih sangat-sangat dinamis. Kita tidak tahu perkembangan politik berikutnya. Presiden Jokowi tentunya punya kepentingan siapa yang akan menjadi suksesornya di 2024. Salah satu isu yang menarik dan harus kemudian dikawal adalah kesinambungan pembangunan. Termasuk ide Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara. Bahkan Presiden Jokowi sudah memasang target. 17 Agustus 2024, upacara proklamasi akan digelar di Ibu Kota Baru. Tentunya isu inilah yang akan menjadi konsentrasi dari Presiden Jokowi bagaimana setelah turun dari tahta kepresidenan, kemudian ada kesinambungan pembangunan program-program yang masih diteruskan oleh para penggantinya. Itu yang tentunya akan menjadikan Presiden Jokowi berikhtiar agar penggantinya punya komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dikerjakannya. Namun pertanyaannya adalah, sejauh mana kemudian pengaruh endorsement dari Presiden Jokowi di tahun 2024? Saya sudah banyak berbicara dengan sejumlah pengamat, sejumlah lembaga survei. Variable yang paling menentukan adalah approval rating. Sejauh mana approval rating dari Presiden Jokowi ini tidak bisa kembali bangkit di angka 70%, tidak berada dalam tren turun. Itu akan menentukan sejauh mana endorsement itu kemudian bisa ikut mempengaruhi. Dan approval rating itu tentunya juga akan sangat terkait dengan laju inflasi. Karena berdasarkan sejarah historis, ketika inflasi semakin tinggi, ketika harga-harga semakin tinggi, approval rating dari Presiden itu kemudian turun dan kemudian turun. Nah, gejolak soal harga, gejolak soal minyak goreng, gejolak soal meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, ini tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintahan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya 20 Oktober 2024. Faktor kedua adalah bagaimana kemudian Presiden Jokowi bisa berkomunikasi dengan ketua umum partai politik yang juga kemungkinan adalah dan adalah bagian dari kabinetnya untuk tetap menjaga soliditas kabinetnya. Soliditas dipentingkan untuk mereka bisa bersama-sama mengawal pemerintahan dan melanjutkan perjalanan bangsa setelah 2024. Dan yang perlu diiktiarkan adalah bagaimana pemilu 2024 selain isu regenerasi adalah isu rekonsiliasi, rekonsiliasi dari anak-anak bangsa untuk melanjutkan pembangunan setelah ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Rekonsiliasi menjadi penting karena memang faktanya anak-anak bangsa ini telah terbelah, ya telah terpolarisasi begitu dalam dan inilah yang harus kemudian direkatkan agar agenda-agenda menuju Indonesia Emas 2045 itu bisa dijalankan dengan baik. Disitulah sebenarnya kearifan politik dari elit-elit politik itu sangat-sangat diharapkan. Nah jika mengacu pada tiga nama calon Presiden yang beredar di lembaga survei, hanya Prabowo Subianto yang kemudian Ketua Umum Partai Politik dan bisa saja Prabowo kemudian membangun Poros Gerindra meskipun harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Dari sana bisa muncul Prabowo Puan Marani, bisa muncul nama Prabowo Muhaymin Iskandar, bisa muncul nama Prabowo Kofifah Indra Parawansa. Tapi yang jadi pekerjaan rumah dari Gerindra adalah bagaimana meyakinkan kepada Prabowo Subianto dan meyakinkan kepada mitra koalisi bahwa Prabowo pasti akan menang. Nah itulah sesuatu yang tidak mudah karena tentunya ini menjadi handicap karena sudah tiga kali ikut dalam pilpres dan Pak Prabowo kemudian kalah dan ini tentunya akan menyulitkan dalam pembangunan koalisi. Poros lain yang mungkin bisa dibangun adalah poros BDI Perjuangan, satu-satunya partai politik yang mempunyai tiket untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Bisa muncul nama Puan Marani dari sana, tapi bisa juga muncul nama Ganjar Pranowo dari PDIP. Itu sepenuhnya tergantung kepada hak prerogatif dari Ketua Umum Partai Politik paling senior, yaitu Megawati Soekarno Putri. Namun tetap masih diragukan apakah PDIP akan mengacukan talonnya sendiri tanpa koalisi. Jadi saya pikir PDIP tidak akan seberani itu. Dia akan membangun koalisi dengan partai lain. Partai lain yang juga telah membangun koalisinya adalah koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Namun koalisi ini belum punya sosok yang cukup kuat. Meskipun Golkar mencalonkan Erlangga sebagai calon presiden, namun elektabilitasnya masih belum terlalu tinggi. Ada analis yang mengatakan koalisi Indonesia Bersatu ini akan menjadi rumah bagi Ganjar Pranowo. Namun sesuatu juga masih susah dilakukan apakah kemudian Ganjar akan kemudian berpindah dan diambil oleh koalisi partai lain. Keberanian politik dari Ganjar dan juga loyalitas pada Ganjar akan sangat menentukan. Apakah akan bisa meloncat dari PDIP ke koalisi partai lain. Dari poros ini bisa saja muncul nama Ganjar Pranowo Anies Baswedan, Ganjar Pranowo Erlangga, atau Ganjar Pranowo Erick Thohir. Politik itu masih sangat dinamis. Poros lain yang bisa saja muncul adalah poros yang diorkestrasi oleh Nasdem. Disinilah sosok seperti Surya Paloh. Bisa saja ikut penentukan wajah kontestasi di Pilpres bersama Demokrat dan PKS, Nasdem bisa saja kemudian membangun koalisi siapa yang akan diusung. Dari berbagai kalangan, Nasdem tampaknya berupaya untuk mempertemukan dua sosok yang elektabilitasnya cukup kuat, jadi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Itu yang akan coba diintroduis meskipun situasinya juga belum terlalu mulus, tetapi politik adalah seni untuk mencari berbagai kemungkinan. Kita tunggu saja sebetulnya hasil rakernas dari Nasdem di bulan Juni 2024. Siapa nama-nama yang akan diusung atau diusulkan atau dilemparkan kepada publik oleh Nasdem. Namun pekerjaan rumah dari bangsa ini adalah bagaimana menjaga republik ini tetap majemuk, bagaimana menjaga agar para elit, para pemerintahan ini bisa menghadirkan kesejahteraan bangsa, kesejahteraan bagi rakyatnya, dan juga membangun sebuah republik yang adil. Republik ini dibangun dengan keringat, dengan darah, dan seharusnya tetap bisa dijaga upaya-upaya untuk membelah bangsa ini dalam kontestasi pemilu presiden sebisa mungkin dicegah agar itu tidak terjadi. Semoga saja pemilu 2024 bisa saja mengarah ke sebuah pemilu yang rekonsiliasi demi Indonesia yang lebih baik.